No, 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 no. Forum G20 bukan forum arisan, geng. Forum G20 itu forum diskusi internasional yang isinya negara maju, negara berkembang, menyuarakan kepentingannya mereka. Yuk. Hai. Pernah nggak sih kalian dengar tentang G20? Jadi, G20 adalah forum yang terdiri dari 19 negara dan satu Uni Eropa. G20 itu punya share 85% ekonomi dunia, 75% perdagangan internasional, dan 66% populasi di dunia. Dan ternyata Indonesia adalah satu-satunya negara Asia Tengkara yang masuk dalam forum G20. Nah, cikal bakal lahirnya forum G20 dimulai dari tahun 1999 ketika forum G7 gagal menangani isu krisis keuangan Asia tahun 98. Awalnya, forum G20 terbentuk hanya dari gabungan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral untuk mendiskusikan isu makroekonomi dan sektor keuangan di level global. Di tahun 2008, ketika terjadi krisis keuangan global, Presiden US mengajak para pemimpin negara untuk melakukan aksi nyata menghadapi gejolak krisis tersebut. Pada tahun itulah pertama kali diadakan Leader Summit. Jadi, sejak tahun 2010 pertemuan G20 rutin diadakan tahunan dan penyelenggaranya juga berbeda setiap tahunnya. Seperti pada tahun ini, tahun 2020 Arab Saudi menjadi presidensi atau tuan rumah dari kegiatan forum G20 selama setiap tahun ini. Nah, presidensi Arab Saudi dimulai pada 1 November 2019 dan berakhir pada 30 November 2020. Leader Summit di presidensi Arab Saudi tahun ini diadakan pada 21 dan 22 November 2020 di Riyadh, Arab Saudi. Namun, sebelum pertemuan kepala negara tersebut, akan diadakan ratusan pertemuan di tingkat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral, di level deputi, dan level teknis. Bicara tentang Arab Saudi, tahu nggak sih kalau ternyata ekonomi Indonesia dan Arab Saudi tidak jauh berbeda. Kedua negara memiliki perekonomian yang relatif banyak ditopang oleh sumber daya alam. Nah, rasio ekspor bahan bakar terhadap ekspor barang Indonesia sebesar 23 persen. Sementara Arab Saudi sebesar 77 persen dan rata-rata dunia di tahun 2018 sebesar 12 persen. Selain itu, sebagai negara dengan pendapatan yang tinggi, Arab Saudi juga mengalami masalah pengangguran yang sama dengan Indonesia, di mana tingkat pengangguran di Indonesia mencapai 5,5 persen dan Arab Saudi mencapai 6 persen di tahun 2017. Kerjasama Indonesia dengan Arab Saudi sudah terjalin cukup baik karena hingga saat ini sudah ada 44 proyek investasi Arab Saudi di Indonesia. Antaranya ada pembangunan rumah sakit dan universitas negeri. Kemudian, peran dan manfaat forum G20 untuk Indonesia ada beberapa. Pertama, karena tergabung di dalam forum dengan share ekonomi yang besar di dunia, Indonesia bisa tahu lebih dini jika ada isu ekonomi dan keuangan global yang sedang berkembang. Hal ini bisa dimanfaatkan oleh Indonesia untuk mengantisipasi isu tersebut. Selain itu, Indonesia juga bisa mendapatkan dukungan untuk mendorong interest nasionalnya di dalam forum G20, seperti mengatasi isu-isu dalam perpajakan, di dalam digital ekonomi, kemudian mewujudkan investasi infrastruktur yang berkualitas, kemudian mewujudkan sektor keuangan yang lebih tangguh dan sustainable, dan mendukung keanggotaan Indonesia dalam Financial Action Task Force atau EVATF dalam memerangi money laundering and terrorism financing. Tentunya, dalam forum G20, Indonesia juga mendapatkan keuntungan dari sisi exposure karena Indonesia makin dikenal dalam forum-forum internasional. Bahasa gampangnya, banyak organisasi internasional yang lebih mengenal Indonesia. Kemudian, event terdekat dari presidensi G20 tahun ini adalah 22 dan 23 Februari nanti, di mana akan diadakan pertemuan level Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral di Riyad Arab Saudi. Apa saja yang akan dibicarakan dan diputuskan? Tunggu info lanjutannya di Method BKM. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.